Oke, selamat pagi. Di sini saya akan menyusulkan hasil presentasi saya. Sebetulnya untuk di makalah dan PPT itu yang membuat saya, tapi karena tadi saya sedang nggak enak badan, dan karena nggak enak badan itu saya tidak membuka HP, jarang membuka HP, jadi saya kehilangan informasi mengenai jadwal kelas. Nah, seharusnya memang sudah diwakilkan oleh teman saya, karena teman saya juga tidak begitu kontribusi dalam membuatannya. Tapi karena dari Pak Jati meminta untuk saya presentasi sendiri, oke, saya terima, dan kali ini saya akan mempresentasikan sosulan hasil PPT yang telah saya buat. Akan saya share screen. Nah, mungkin untuk langsung saja saya mulai. Materi yang saya bawakan atau saya terima adalah cara memperoleh dan kehilangan warga negaraan, anggota kelompok Beges dan Julianti. Kemudian untuk materi yang pertama, cara memperoleh status warga negaraan. Dalam cara memperoleh status warga negaraan ini, menurut para ahli, yaitu Jimny Asidiki, itu ada lima prosedur memperoleh status warga negaraan, yaitu citizenship, bebert, yaitu berdasarkan tempat kelahirannya yang menentukan warga negara seseorang. Jadi, dalam hal ini, tempat kelahirannya yang menentukan status warga negaraan bagi seseorang. Jadi, semisal saya lahir di Indonesia, maka saya memperoleh warga negaraan bagi warga Indonesia. Kemudian yang kedua, citizen bid, di Disen, garis keturunan yang menentukan warga negaraan seseorang. Jadi, semisal saya lahir di Jerman, tapi saya memiliki garis keturunan Indonesia, maka saya juga berhak untuk mendapat warga negaraan di Indonesia. Kemudian, selanjutnya, citizenship, be naturalization, mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara lain dengan memenuhi seseorang persyaratan. Kemudian yang keempat, citizenship, be registration, memenuhi syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi pendaftaran yang lebih sederhana dibandingkan dengan metode naturalisasi yang lebih rumit. Yang kelima, citizenship, be incorporation on territoriality, warga negara karena kejadiannya perluasan wilayah negara. Oke, selanjutnya adalah cara kehilangan status warga negaraan. Karena tadi sudah cara mendapatkan, sekarang saya akan masuk ke materi yang cara kehilangan status warga negaraan. Ada tiga kemungkinan kehilangan status warga negaraan, yaitu remunikasi, tingkat tindakan sukarela seseorang menanggalkan salah satu dari dua atau lebih status warga negaraan yang diperolehnya, terminasional penghentian status warga negaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan memperoleh warganan dari negara lain, deprivation, penghentian paksa atau pencabutan dari status warga negara berdasarkan penjabat yang berwenang karena terbukti adanya kesalahan. Saat memperoleh warganan negaraan, perang lebihnya tertera di ketentuan pasal pembilan UU warganan negaraan, syarat-syarat yang harus dipenemi dapat memperoleh warganan negaraan. Perang lebihnya sebagai berikut, Nah, kemudian syarat memperoleh warganan negaraan, nah, kurang lebihnya seperti berikut, dan cara mendapatkan warganan negaraan kembali dengan cara mengajukan permohonan secara warganan dengan mentahati segala prosedur, tata-tata sesuai dari negara yang akan diminta untuk mendapatkan warganan negaraan kembali. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Oke, mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf karena keterlambatan saya dalam mengikuti presentasi, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Ini cara nge-report ya? Record Insta dulu. Gusto, Fer. Dipencet gue nge-reportannya mana. Nge-reportan aja. Terima kasih.